Assalamualaikum teman-teman ya pada kesempatan kali ini kita ini kedatangan sebuah servisan tv-sub dengan kerusakan vertikalnya kurang normal ya atau tidak normal bagian bawahnya tidak ada gambar dengan hitam dan bagian atasnya terlalu lebar atau mulur aliasnya gitu ya jadi seperti ini penampakannya ya bagian bawahnya gelap yaitu menarik ke atas Oke untuk kerusakan seperti ini kita akan cari di bagian vertikalnya Oke langsung saja kita buka Oke teman-teman ini dia setelah kita buka bagian dalam dari mesin sub ini atau televisi sub ini seperti ini penampakannya eh kita seperti biasa kita lihat-lihat dulu di bagian fisiknya dari komponen-komponennya apakah ada yang cacat seperti itu ya Nah jika tadi rasa masih bagus kita lihat bagian solderan untuk area IC vertikalnya Oke seperti biasa saja ini ya untuk IC vertikal tetap melakukan solder ulang dulu ya sebelum kita melakukan langkah-langkah lebih lanjut walaupun disini terlihat sudah bekas di solder ulang ya ini belum lama kayaknya kelihatan masih eh baru ya Oke langsung saja lakukan solder ulang ya pada bagian IC vertikalnya kita solder ulang dan disekitar IC vertikal bagian komponen vertikalnya ya jadi di bagian blok vertikal semua kita solder ulang supaya tidak bekerja dua kali jika sudah melakukan solder ulang tetapi hasilnya tetap sama ada kemungkinan kerusakan pada bagian elko nya ada yang kering ya tapi langkah awal kita lakukan solder ulang dulu Oke sambil mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe dan menemukan channel ini silahkan klik subscribe ya bantu kami dengan mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi seperti itu kayak Hai tapi jangan lupa dikasih blog supaya lebih eh bagus ya hasilnya ya Kalaupun tidak menggunakan penutup juga enggak masalah sebenarnya sih Hai tapi kalau ada yang enggak apa-apa itu akan lebih bagus oke Hai jika menurut video menurut kalian video ini bermanfaat silakan like ya dan share ke teman-teman kalian lewat sosial media kalian seperti itu ya oke kebetulan di sini lagi hujan nih eh setelah kita solder ulang dan kita bersihin untuk meyakinkan tidak ada yang ter apa namanya ya kongslet ya jadi dari antara kaki satu sama yang lainnya tidak eh persentuhan gitu bahaya soalnya kalau persentuhan Hai oke sebisa mungkin diperhatikan dengan baik ya supaya tidak ada yang shot antara kaki satu dengan yang lainnya karena akan menyebabkan TV atau IC bisa mati total atau pecah seperti itu oke setelah dirasa sudah beres sudah rapi ya langsung saja kita coba ya untuk mengetahui apakah ini berhasil atau tidak kita kita coba dulu eh eh langsung saja kita colokkan eh kabel AC nya ya Hai dan kita langsung coba seperti apa hasilnya hai 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 Oke langsung saja kita coba Hai dan ini dia hasilnya Wow ternyata sudah beres ya hai 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 ya Alhamdulillah sudah jadi Hai jadi memang benar ini bukan karena kerusakan komponen tapi karena hanya solderannya saja yang gendor ya tapi walaupun terlihat masih apa namanya Hai masih kuat itu bisa saja solderan gendor tapi tidak terlihat seperti itu Oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan share untuk video-video berikutnya silahkan klik subscribe Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh